Hai kamu mau seder keren di mcp ya sudah dapet tapi mb-nya besar Oh dapat yang kecil tapi jelek wah santai Bro karena anda sudah tepat sekali telah mengklik video ini so simak videonya sampai habis Jangan lupa bernapas Oke cuy balik lagi bersama Q disini jadi kali ini tidak seperti biasanya saya tidak membagikan addon dulu kepada kalian tapi kali ini saya akan memberikan kepada kalian satu sub shader yang sangat keren guys ya kali ini saya akan mem showcase pildia shader coy Oke shader ini ini sangat ringan gesya ukurannya cuma 200kb bahkan kurang ajir mantap banget ya kan pastinya ini sangat bisa untuk di HP RAM 1GB ataupun 2GB gitu ya kan akan enak banget lancar gitu guys ya Oke jadi sebelum ke shadernya jangan lupa like komentar subscribe dan ya bagi kalian yang mau request addon langsung saja kalian klik eh klik ketik di kolom komentar gitu guys ya kalian mau addon apa gitu coy Oke so jadi langsung saja kita kedalam addon eh kedalam shadernya gitu gesya Oke Bro ini diana shadernya namanya pildia shader versi 1 eh versi 0.1 gitu gesya ini adalah Neo update Neo update dari pildia shader dari pildia shader gitu ya kan dan di sini update test Nah kalau misalnya lihat untuk ukurannya 0,18 MB gitu gesya ini sama dengan 180kb gitu ya kan 200kb aja kurang anjir enggak nyampe 1 MB dong Wah keren banget ya kan Oke ini restorpeknya aja seperti biasa jadi langsung saja kita ke dalam gamenya coy oke bro kita sudah di dalam gamenya lagi jadi langsung saja kita showcase shadernya gitu gesya pertama-tama kita lihat dari rumputnya rumputnya seperti ini gesya ada warna hijau-hijau nah warna hijau ini yang saya suka guys karena enggak terlalu cerah enggak terlalu apa enggak terlalu gelap gitu gesya sedang-sedang aja tapi cenderung cerah gitu Wah keren banget sih kita coba lihat bayangannya di sini kalian bisa lihat bayangannya uh keren banget ya kan bisa mengikuti struktur dari tanah gitu ya kan Nah seperti itu coy wih di keren banget ya kan Nah mantap banget untuk asa yang sekali ini untuk apa namanya untuk bayangan karakter kita itu tetap bulat ya gesya ya maklumin aja karena ukurannya juga sangat kecil gesya sangat ringan gitu gesya Oke besok kalian lihat aku suka banget buat bayangannya gitu gesya enggak enggak bulat enggak eh pokoknya pas banget lah kita coba lihat bayangan di bawah pohon nah nah seperti ini bayangannya gitu gesya pasti ya seperti ini kalian akan melihat sedikit perbedaan di sini dan terkena bayangan dan di sini enggak gitu gesya Oke kalian mungkin bisa bedain juga dan ini untuk bayangan tanah ini untuk bayangan pohonnya gitu gesya Oke kalian bisa bedain sendiri gitu ya kan oke lanjut kita coba lihat daunnya guys daun dari pohon pastinya anjir nah kalian bisa lihat untuk daunnya itu juga bergerak gitu gesya kalian bisa lihat nah oke jadi kapan lagi gitu ya kan ada seder yang ringan tapi daunnya juga bisa bergerak gitu coy wah pokoknya keren banget lah anjir mantap banget untuk seder yang ukurannya sangat kecil kita coba lihat rumputnya guys apakah juga bergerak nah oke ternyata rumputnya juga bergerak ya gesya kalian bisa lihat walaupun masih kotak-kotak tapi warnanya keren banget ya asli pergerakannya juga semut banget guys Wah mantap banget pokoknya Oke lanjut kita lihat langitnya nah ini langitnya sangat-sangat-sangat keren guys ya tapi saya lihat awannya itu seperti di dunia nyata coy asli aduh mantap banget sih seder seringan ini dapat grafik seperti ini coy Wah asli keren banget kalian wajib download gitu gesya kalian bisa lihat untuk mataharinya itu sedikit kecil mataharinya gitu gesya dan ah pokoknya keren banget lah nggak terlalu besar gitu coy paslah pas menurutku ke menurut kalian mungkin beda juga lah ya begitulah is ya Oke kita coba mungkin ke sore hari dulu kita coba ubah ke sore hari guys ya sore hari sore hari nah sunset dan iya kita sudah di sore hari nah bener saja kita sudah di sore hari ini gesya nah kami selet disana ada bulan atau matahari sih itu bulan kayaknya disini ini matahari guys nah oke nah untuk matahari sorenya seperti ini gesya kalian bisa lihat Wah pokoknya keren banget coy asli dah bulannya juga waha bulannya ternyata lagi eh apa namanya enggak enggak pur nama gitu gesya enggak pul bulannya lagi itu aja mungkin lagi pas ininya Wah kayak asli ganti aja lah ya guys ya kalian bisa lihat eh cahaya mataharinya dapat menembus-menembus gitu gesya uh keren banget ya kan Oke kita coba langsung lanjut ke malam hari coy kita ganti aja disinilah malam naik dululah naik dulu kita nanti lihat pencahayaannya gitu gesya nah oke kita sudah di malam hari kita coba lihat pencahayaannya kita ambil apa guys ya kita coba ambil torch eh lantern kita coba ambil water bucket nya juga ya gesya buat nanti oke siap di sini ada shell lantern mungkin ada glowstone juga dan bacon eh gini ajalah Iya gini aja coy Oke kita coba eh kita coba ambil api unggun coy kita coba ambil api unggun nah oke kita coba untuk torchnya gesya boom nah jadi seperti inilah untuk pencahayaan torch di malam harinya gitu ya kan Wah keren asli keren bet asli coy nah seperti itu gesya Oke kita langsung coba lantern di bagian sini mungkin nah oke di sini aja boom boom nah pencahayaannya gesya kita coba lihat dari atas nah seperti ini coy uh bagus banget ya kan kita coba lapa bucket untuk air nanti aja di siang lah coy oke boom nah untuk lapanya seperti ini lapanya sih normal-normal aja gesya tetap seperti itu tapi untuk pencahayaannya itu keren banget guys ya oke di di sini ada shell lantern si lantern gesya kita coba di sini boom wow cerah banget guys ya asli keren banget pencahayaan aja asli gak bohong dah nah seperti itu kita coba glowstone di sini guys ya nah oke kita coba bacon boom wow mantap kita coba api unggun di sini widi widi keren banget guys ya kalian bisa lihat pencahayaannya itu Wah keren banget sih asli oke lanjut kita coba water bucket guys ya kita coba air dan kita siangin dulu aja kita ke pagi aja sekalian guys ya sambil melihat untuk pemandangan pagi hari menggunakan shader ini gitu guys ya Oke kita sudah di pagi harian wow keren banget coy waduh asli dah keren banget kalian uji download sih ini Oke kita coba ambil apa guys ya Oh iya untuk kalian yang belum tahu jadi shader ini dapat mengkabut-kabut gitu guys ya jadi cang kalian itu seperti kecil gitu coy seperti dua cang aja ini tapi keren banget saya ada kabut-kabutnya gitu ya kan bisa lihat di sana kabutnya waduh mantap-mantap kita coba cari danau terdekat kayaknya sih gak ada bisa Oh ini ada nah oke ini ada danau atau sungai ini ya sama aja lah bisa ada airnya gitu ya kan oke kita coba airnya boom Wow untuk airnya juga cerah gitu guys ya kalian bisa lihat airnya juga cerah tapi ada sedikit kabut-kabutnya gitu ya kan Oh keren banget sih apakah airnya bergerak emm ya bergerak sih bergeraknya sedikit kalian bisa lihat bergerak tapi cuma sedikit-sedikit gitu kan oke mantap mantap juga bolehlah ini kita coba water bucketnya nah jadi seperti itu untuk airnya gitu guys ya jadi airnya itu jadi biru banget guys ya ah keren banget sih saya suka banget biru seperti ini guys wah ini pokoknya cocok banget dengan warna kesukaan saya gitu ya kan dan bayangannya saya juga wah mantap banget kesya Oke kita coba apalagi guys ya Oke lah mungkin itu aja untuk lebih lengkapnya mungkin kalian bisa coba sendiri di Minecraft nya gitu ya kan dan untuk link downloadnya seperti biasa aku sudah cantumin di kolom deskripsi gitu guys ya Oke so jadi gitu aja mungkin untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like komentar subscribe saya Ki upamit undur video selanjutnya sekian dan terima kasih